assalamualaikum kali ini saya akan bagikan cara membuat nasi goreng jagung ini nasi gorengnya enak sekali ya saya memakai jagung manis yang sudah saya pipir terlebih dahulu coba kita cicip rasanya ini enak sekali tidak ada bumbu-bumbu yang kita ulek ya semua saya pakai iris-iris saja apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya saksikan video ini sampai selesai untuk membuat nasi goreng jagung saya punya satu piring nasi ini bisa lah ya untuk makan dua orang Hai untuk isiannya saya memakai lima siung bawang merah dua siung bawang putih kemudian ini ada jagung manis yang saya pipir dua buah sosis kemudian satu batang bawang perai dan satu buah cabai yang saya iris serong dan ikan teri ini boleh diskip boleh dipakai kemudian wortel yang set sudah saya potong kotak dadu ini secukupnya saja sesuai selera kemudian ini ada bumbu nasi goreng ini boleh pakai apa saja ya saya pakai bumbu nasi goreng ada bi kemudian ini satu sendok teh garam kemudian ada setengah sendok teh penyedap rasa kalau tidak suka boleh diskip saya juga akan menambahkan sambal ya ini biasa memang saya bikin sambal sambal goreng ini boleh diskip ya kalau tidak ada boleh diskip jadi kita tidak ada bumbu yang kita ulek ya dan satu butir telur yang nanti akan saya orak-arik terlebih dahulu pertama saya akan panaskan dulu minyaknya ini kita akan bikin telur orak-arik ya ini sudah udah tidak terlalu tidak terlalu kita masih terlalu對不對 és sudah cukup segini, akan saya angkat ini ya, telur alat-alatnya kemudian saya akan panaskan lagi minyak goreng untuk menggoreng terinya dulu ya teri, dan juga ini, sosis ini akan saya goreng terlebih dahulu selamat menikmati! ini sudah cukup akan saya angkat minyaknya saya tidak akan tambah lagi ya, karena ini sudah cukup, dan saya tidak mau minyak yang terlalu banyak lanjut kita tunyi bawang merah, dan juga bawang putih kemudian bawang kering dan juga cabai lanjut dengan jagung dan wortel ini kita ini kita rayukan ya selamat menikmati! 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 channel ini bermanfaat ya ini channel saya ini memang tentang masakan rumah sehari-hari saya bukan share hanya sekitar masakan rumah sehari-hari semoga bermanfaat ya buat teman-teman silahkan klik tombol like silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar dan silahkan teman-teman share jika teman-teman rasa videonya bermanfaat jangan lupa ya diklik juga kandang lonceng di pojok kanan itu agar jika ada video terbaru dari saya teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya jadi tidak ketinggalan video terbaru dari saya insya Allah akan ada video baru setiap dua atau tiga hari kali namanya ya Oke ini sudah layu wortel dan juga jagungnya kita akan masukkan nasinya masukkan ya bumbu nasi goreng ke garam dan juga terhidupkan nasi goreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mie sambal goreng ya teman-teman kalau ada sambal lapas aja di rumah bisa dipakai ambil satu sendok saja kalau tidak ada dikit saja tak apa-apa gantikan ini barna nya selanjutnya kita masukkan ini ya ikan teri, sosis dan juga telur orak-arik ini juga tadikan berminyak, dulu makanya saya hanya memakai sedikit minyak karena dari telurnya juga masih ada minyaknya dari sosis juga dan dari kari-nya juga ini coba kita cucuk rasanya ya saya akan cucuk dulu rasanya enak sekali, mantap 2 pas, tidak perlu saya tambah-tambah lagi tidak perlu garam rasanya ini sudah mantap ya pakai peeling aja baiklah ini sudah selesai sudah bisa kita angkat nasi gorengnya ya saya matikan kompornya alhamdulillah ini nasi goreng jagung kita sudah jadi ya selamat mencoba di rumah ya teman-teman terima kasih telah menonton sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih